Halo teman-teman semuanya nah di terios vlog kali ini saya mau sharing ya tentang ini ini tuh adalah dudukan atau bracket lampu tembak ini saya beli online dari Tokopedia selernya ya Vicar Auto ini seharga Rp77.000 kemudian untuk biaya kirimnya itu karena masuknya itu 1,5 kg ini dapat apa biaya kirim nangnya Rp20.000 tapi ada potongan koin Rp11.000 intinya saya tuh harga plus ongirnya itu saya membayarkan itu Rp86.000 seperti itulah nah ini nantinya tidak bakal atau tidak saya pasangkan lampu tembak ini hanya sebagai agresori saja di atas platomer ya jadi ini pemasangannya di atas platomer bagian depan ini kan bagian belakang mobil saya itu sudah tak kasih tau bar ya tau bar pendek nah ini bagian depan kan masih polosnya itu biar imbang itu saya kasih ini bracket lampu ini yang sebenarnya fungsinya untuk dudukan lampu tapi ini mau saya pasang hanya sebagai pemanis saja kira-kira seperti itu nah yuk sama-sama kita buka teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini udah kita buka ya ini bahannya besi dan ini ada yang bengkok teman-teman nih tapi tidak masalah ini bengkoknya karena bengkoknya itu di bagian ujung ya ini memang apa namanya untuk platnya itu platnya sebenarnya nih ukuran platnya itu ya wajar lagi apa biasa aja kalau menurut saya nih nih ukuran platnya biasa aja tidak lihat ya ya memang saya akui ini untuk bahannya tipis temen-temen tapi gak yang tipis banget ya teman-temen masih cukupan lah kalau untuk dipasang hanya sekedar aksesoris atau lampu tembaknya itu yang bobotnya ringan teman-temen saya nggak rekomendasi ini kalau bobotnya agak berat kemungkinan itu nanti dudukannya itu ketar-ketar ya jadi ini tuh kan nanti bakalan nyambung ke dua bagian plat nomor ini kan nyambung ke plat nomor temen-temen ada beberapa pilihan ini kan nyambung ke dudukan baut yang di plat nomor itu nanti jadi nanti plat nomornya dicopot nanti dipasangkan ini dulu baru disini bagian plat nomornya nah temen-temen nih lihat juga ya nah nih ini udah dekok temen-temen tapi saya males komplain ya jadi ada beberapa bagian ya itu tadi ini contohnya ini ininya bengkok sama ininya tuh dekok loh tuh lihat tuh hmm tapi saya sebenarnya ketika beli itu udah kan udah pasrah ya memang ada harga dan rupa juga ini nantinya juga mau saya custom ulang custom ulangnya cuma saya repain aja kok ini hitam doff ini kalau dekoknya ini di bagian atas ini sebenernya saya mau komplain tapi ini kan agak dibawah jadi agak ya nggak terlalu kelihatan banget lah tak anggap yawes lah gitu males lah berdebat sama sellernya hahaha males tambah pusing ya biarin aja nanti saya chat dulu ini tapi ya dengan warna hitam doff karena ini chatnya itu bukan yang hitam doff banget ya padahal ini tuh mau saya sandingkan atau saya matchingkan dengan profile saya sama ober yang warnanya tuh bener-bener hitam doff kalau ini kan kayak glossy semi-semi gloss bukan hitam doff ini semi-semi gloss temen-temen tuh lihat ya seperti itu aja temen-temen ini udah malem jadi saya mau masang ini besok temen-temen tapi ini malemnya ini mau saya chat dulu dengan warna hitam doff dengan pilok temen-temen nah temen-temen ini sudah saya chat ya dengan warna hitam doff ini masih ada yang dekok ini ya biarin aja wes nanti kan posisinya kayak gini temen-temen nih ini sudah saya chat di hitam doff biar sama kayak roof rack atasnya itu ya sama tau bar nya itu yang warna hitam doff karena hasilnya ini kan ini dari sananya tuh warnanya tuh agak gloss gitu loh saya kurang suka kurang cocok ini kita pasang di sini temen-temen ya yuk kita pasang temen-temen nah untuk memasangnya itu tinggal membuka ini bawat ini sama ini bawat cover plat sama ini plat di dalam 2 bawat di sini udah gitu aja okus 1 jotain 0 0 selamat menikmati selamat menikmati ini bagian tengahnya bagian tengahnya ini sudah pas dengan lubangnya ini jadi simetris ya teman-teman nah ini sudah saya kencangkan bautnya ini tapi sekali lagi saya beli ini tuh bukan buat lampu tembak ya antias ini juga cuma buat aksesoris pendukung aja untuk mengimbangi saya pemasangan roof rack dan juga toe bar nah itu biar imbang aja antara atap depan dan belakang kenapa saya tidak mau memasang ini untuk lampu tembak karena lihat ya teman-teman ketika digoyang kena getaran gitu lampunya itu pasti akan bergoyang seperti ini dan itu akan menimbulkan sinar yang getar-getar gini apalagi kalau di jalan tidak rata yang agak panjang misalkan di pedesaan lampunya dinyalain malam-malam gitu pasti akan gini-gini singet lampunya akan gini-gini dan sinarnya itu akan naik turun-naik turun secara gak stabil atau malah bikin pusing soalnya saya dulu pernah masang seperti ini di mobil agia itu juga kayak gitu makanya lampu tembak itu harus kaku ya atau rigid seperti di sini di sini rigid banget dia gak bakal goyang walaupun kena getaran dia akan ikuti bodi kalau ini enggak enggak ikuti bodi dia punya getarannya sendiri tuh lihat makanya saya hanya memasangin untuk variasi aja kira-kira seperti itu teman-teman mudah sekali pemasangannya nanti ini mau saya baut dengan baut L stainless ya biar lebih rapi aja 1,2,3,4,5 saya mau belikan baut stainless ini jadi ini akan ada baut-bautnya gitu di sini ini senada dengan velg-velg ini di velg ini ada baut-bautnya seperti ini jadi nyambunglah depan sama belakang nah tinggal kita pasang platnya teman-teman ya nah kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan bracket lampu tembak di dudukan bumper plat nomor ini ya nah jadi review saya intinya kalau menurut saya pribadi ya sekali lagi ini menurut saya pribadi model seperti ini itu tidak pas dipasangi lampu tembak ya kenapa ya karena itu ini tuh dia itu tidak tidak erat untuk atau tidak rigid ya tidak kaku gitu loh jadi jadi harusnya itu kalau mau perfect itu dia masuk dudukannya itu kerangka ya teman-teman ke bagian plat besi bukan ke bumper yang plastik seperti ini jadi ini kalau yang lampunya berat-berat itu ditakutkan malah nantinya ini gak seimbang gak kuat seperti itu ya kayak gitu lah teman-teman kira-kira ini saya pasang fungsinya untuk pemanis saja ya teman-teman untuk penyeimbang lah seperti itu ini juga saya kasih baut ya stainless semua ini tiga ini ya buat pemanis saja biar sinkron ya ini baut-baut seperti ini sama baut di keelak seperti ini kemudian baut di roof rack seperti ini dan juga di tow bar seperti ini teman-teman jadi ini konsepnya memang off-road look ya teman-teman jadi look aja tidak tidak yang benar-benar off-road seperti itu tuh lihat ya teman-teman untuk bracketnya terlihat lebih ada isinya di bagian depan lebih kayak ada gregetnya lah teman-teman karena ini konsepnya memang off-road look sesuai dengan konsepnya lah teman-teman jadi ini saya rasa pas sih memang kelemahannya kemarin saya beli itu ada dekoknya di sini ya teman-teman kelihatan kelihatan kayak ini ini ya nah ini ini mesti kemungkinan besar karena terkena benturan pas dipaket mungkin seperti itu sama kemarin tuh sini ya bengkok bagian uduhan platnya ini bengkok ini juga karena kemak benturan dipaket ini saya beli memang di harga termurah ya cuma Rp 77.000 kemudian kena ongkirnya itu nggak nyampe nggak nyampe Rp 10.000 karena apa ada diskon dari Tokopedia sama ada poin ya ditukarkan poinnya tukarnya kemarin tuh Rp 11.000 kalau nggak salah ya intinya seperti itu memanfaatkan poin sih kemarin kira-kira seperti ini temen-temen looknya itu dari sini ke sini imbang ya jadi simetris lah seperti itu mungkin kira-kira seperti itu aja ya pemasangan duduan lampu tembaknya ini di mobil All New Terios tahun 2018 punya saya ini untuk variasi aja bukan untuk bener-bener duduan lampu tembak karena saya nggak rekomendasi seperti ini oke mungkin seperti itu aja semoga menjadi referensi yang bermanfaat buat temen-temen semua sampai jumpa di terios vlog saya selanjutnya see you dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati